Intro Hari Senin 15 Januari 2024 cukup ramai di media sosial Anggota PDIP resmi mengundurkan diri dari PDIP dengan alasan ingin mengikuti keputusan dari Joko Widodo hal ini menjadi hal yang cukup menarik seakan-akan hal itu menandakan pasangan 03 tidak akan melanjutkan program Joko Widodo dimana Ara sebagai mantan dari PDIP merupakan seseorang yang telah menjabat DPR sebanyak 3 periode yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019 banyak sekali pendukung 02 yang menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dikarenakan nama dari Prabowo akan melanjutkan program dari Joko Widodo Lalu bagaimana dengan Genjar? Apa memang benar Genjar Pranowo tidak akan melanjutkan program Joko Widodo? Berikut 5 fakta soal Genjar akan melanjutkan program Joko Widodo Yang pertama, hilirisasi Hilirisasi adalah salah satu program yang seringkali dibicarakan oleh Prabowo Subianto dalam debat calon presiden Memang hilirisasi merupakan salah satu program baru dan salah satu program unggulan yang dikerjakan oleh Bapak Joko Widodo dan dipandang baik oleh masyarakat Indonesia Menariknya pada tanggal 23 November 2023 Genjar dengan sangat jelas mengatakan soal hilirisasi Genjar mengatakan jika ada statement Genjar tidak akan melakukan hilirisasi Maka itu salah Dengan kata lain, hilirisasi akan tetap dilakukan oleh Genjar Ketika Genjar terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Yang kedua, IKN Dengan sangat jelas, pasangan 01 yaitu Anies sebagai oposisi berkali-kali menyatakan Kalau IKN adalah program yang tidak tepat sasaran Seakan-akan jika Anies terpilih menjadi Presiden Maka IKN akan menjadi proyek yang akan terbengkalai Bagaimana dengan Genjar? Pada 7 Desember 2023 Sebelum debat dimulai Genjar mengatakan dengan sangat jelas IKN akan dilanjutkan Salah satu alasan Genjar sangat jarang mengemukakan Tentang IKN baik pada debat maupun kepada publik Karena menurut Genjar masalah utama Investor belum datang ke IKN karena masalah hukum yang tidak pasti Sehingga kita dapat melihat dari awal Genjar seringkali memprioritaskan hukum harus jelas Yang ketiga Sumber daya manusia atau SDM Sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas Joko Widodo ketika menjabat menjadi Presiden pada tahun 2019 sampai 2024 Sedangkan kalau kita melihat Genjar Di dalam program Genjar Genjar membuat lebih rinci mengenai sumber daya manusia Yaitu Satu keluarga Satu sarjana Dan satu SMK gratis Untuk satu kabupaten Program ini Untuk satu SMK gratis Pernah dilaksanakan Genjar ketika menjabat di Jawa Tengah Dan program tersebut sangat sukses ya teman-teman Sehingga program Genjar akan jauh lebih efektif Dalam meningkatkan sumber daya manusia Yang keempat Kemiskinan Kemiskinan salah satu program dari Joko Widodo Dalam hal ini Bantuan sosial seringkali diberikan oleh Joko Widodo kepada masyarakat untuk mengatasi kemiskinan Bagaimana dengan Genjar Pada 8 November 2023 Genjar menyatakan pendapatnya soal kemiskinan Genjar lebih memfokuskan Dua solusi jangka panjang dari kemiskinan Yaitu pendidikan dan akses permodalan Pendidikan sudah pasti akan dilaksanakan oleh Genjar Genjar dalam poin sumber daya manusia Dalam poin tersebut terlihat dengan sangat jelas Genjar mempunyai fokus Atau Genjar ingin Memperlihatkan kepada publik Tentang program-program yang pasti yang akan dilakukan oleh Genjar Di dalam dunia pendidikan Dan itu bisa diterima dengan baik Oleh semua kalangan masyarakat Indonesia Tetapi Untuk memberantas kemiskinan Genjar juga akan menambahkan satu aspek yang penting Yaitu Selain bantuan sosial yang telah dilakukan oleh Bapak Joko Widodo Genjar akan memberikan kredit milenial Dengan bunga rendah Kredit milenial berarti Genjar mentargetkan kepada anak muda sebagai penggerak roda ekonomi Indonesia Yang kelima APBN APBN adalah Anggaran pendapatan dan belanja Indonesia dari tahun demi tahun Secara singkat Semakin tinggi APBN Maka negara akan semakin berkembang Karena semakin tinggi nilai APBN Maka pendapatan negara yang masuk Juga akan semakin banyak Dan uang tersebut akan Didistribusikan Kedalam kepentingan negara Indonesia Melalui berbagai macam belanja Indonesia Di berbagai macam sektor Baik pertahanan, ekonomi, dan sosial Salah satunya pendapatan negara bisa Dari pacat Menariknya APBN 2023 Adalah 3062 triliun Dan mengalami defisit 598 triliun Atau minus 2,84% Kata defisit ini berarti Pendapatan dengan pengeluaran tidak imbang Lalu bagaimana dengan ganjir? Pada tanggal 19 Desember 2023 Ganjar dengan sangat jelas Mentargetkan APBN bisa mencapai 6.000 triliun Dan nilai tersebut berlipat-lipat Daripada tahun-tahun sebelumnya Semakin tinggi APBN Maka semakin besar pendapatan Yang diterima negara Selama tidak mengalami defisit Hal itu dikemukakan oleh ganjar Sangat mungkin APBN Indonesia Bernilai 6.000 triliun Karena ganjar telah berdiskusi Dengan para ahli Salah satu caranya Selain dari pajak Ganjar ini memfokuskan Dan mengembangkan secara optimal Di dalam ekonomi biru Ataupun di dalam dunia laut Yang masih belum dikembangkan secara maksimal Jadi bagaimana menurut teman-teman Apakah teman-teman Meyakini ganjar Pranowo Akan melanjutkan program Joko Widodo Coba dong tolong tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya